jadi intinya para brother semua kita cek kabel warna putih ini pastikan ada arusnya itu masuk menuju ke pin socket kiprok ya atau regulator nah dari situ akan keluar satu kabel yaitu kabel warna merah nah di kiprok nah kabel warna merah ini itu akan keluar masuk menuju ke plus aki nah dari plus aki itu akan keluar lagi lewat si kering cek juga si keringnya ya keluaran dari satu kabel lagi di si kering itu masuk menuju ke kontak itu pastikan arusnya sampai sebelum kontak nah ketika kunci kontak di on kan itu arus akinya atau arus dari kiproknya itu masuk menuju ke pin socket cdi yaitu kabel warna merah garis hitam nah ini ya nah kemudian di sini ada kabel warna hijau ini sebagai masanya cdi pastikan tersambung ke bodi atau rangka motor terus kabel warna biru garis kuning sebagai pulser pulser dari sini ya nah ini pastikan ada arusnya silakan kabel warna biru garis kuning ini sebagai pulser cek dengan menggunakan lampu led bekas gasolin yang harga 3000 rupiah itu itu bolak-balik bebas ya nah kemudian ketika ini sudah kita cek semua dan kabel warna hitam garis kuning ini tidak mengeluarkan arus maka dipastikan cdi nya yang mati karena kabel warna hitam garis kuning ini adalah sebagai arus keluaran dari cdi yang menuju ke koil oke jadi seperti itu para berada dari semua Hai assalamualaikum selamat malam kembali lagi dengan Siddiq Nuria dan channel pada tutorial kali ini saya kembali akan berbagi ilmu kepada para berada dan mas bersemua dimanapun anda berada yaitu tentang bagaimana cara mengetahui CDI pada motor Honda Repo Absolut atau motor Honda Blade yang masih karburator itu masih hidup ya bagus atau sudah mati ya alias rusak Oke sebelum ke tutorialnya saya mau ucapkan terima kasih kepada semua subscriber dan para penonton semoga untuk ilmunya bisa bermanfaat nah untuk sistem pengapian pada motor ini itu DC ya jadi mengandalkan arus dari kiprok atau dari aki menuju ke pin soket CDI jadi untuk CDI nya itu sudah DC memerlukan arus kiprok atau akinya Oke kita akan coba kenalan dulu untuk dari spool ya kita mulai ceknya itu dari spool jalan terus kiprok kunci kontak dan CDI dan juga di bagian coilnya kita akan cek semua Oke kita perdekat dulu ya para brother semua nah di spool jalan itu ada empat warna kabel yang pertama adalah kabel warna hijau ini ini adalah sebagai masa atau ground nya spool ya jadi spool ini memerlukan masa atau ground nah kemudian ini kabel warna kuning ini adalah sebagai jalur utama penerangan ini langsung masuk menuju ke kiprok ya Nah ini tidak ada kaitannya dengan jalur pengapian Oke ini untuk kabel warna kuning nah apabila para brother semua mengalami masalah di jalur lampu silahkan cek untuk kabel warna kuning ini nah kemudian disini ada kabel warna biru nah untuk warna biru ini adalah sebagai positif pulser ya biasanya di tipe motor Honda itu biru garis kuning ya ini untuk warnanya nah ini langsung masuk menuju ke pin soket CDI nah berarti masuk ke sini ya coba kamera nah langsung masuk sini nah ini biru garis kuning ya kelihatan enggak nah ini jalur pulser ya dari bawah tadi yang sudah saya jelaskan ini pastikan ada arusnya oke selanjutnya untuk kabel warna putih ini adalah sebagai arus utama pengisian yang menuju ke kiprok nah dari kiprok itu akan keluar kabel warna merah dan kabel warna merah itu akan masuk menuju ke ke aki plus jadi ini sangat penting sekali nah ketika ini tidak ada arusnya maka lama-kelamaan motor ini tidak akan hidup ya misalkan para brother semua masih menggunakan aki yang bagus nah itu akinya berapa lama ya kekuatannya tetap dipakai oke itu akan ngedrop ya karena tidak ada arus dari sini dan keluaran dari kiprok juga itu tidak akan mengeluarkan arus lewat kabel warna merah itu oke sekarang kita akan coba cek untuk kabel warna putih dan warna hijau ya di pin soket kiprok ya oke karena ini masuk menuju ke kiprok nah disini bisa kita cek dengan menggunakan lampu rating atau lampu sen ya para brother semua oke kita akan coba pindah dulu ya oke kita coba lepas dulu untuk pin soket kiprok nya sebelum cek saya akan kenalan lagi oke ini kabel warna hijau di atas sebelah kiri nah ini adalah sebagai masa atau groundnya kiprok ya jadi kiprok juga memerlukan masa atau ground nah ini satu apa kabel warna hijau ini pastikan nempel ke bodi atau rangka motor nah contohnya seperti ini oke kemudian kabel warna kuning dibawahnya nah ini adalah sebagai jalur lampu yang tadi saya jelaskan ya dari spool ini masuk menuju ke kiprok nah dari kiprok itu akan keluar lagi itu akan masuk menuju ke saklar on off ya nah ini kabel kuning tidak ada kaitannya dengan jalur pengapian nah kemudian kabel warna putih di atas sebelah kanan ini adalah sebagai arus utama pengisian dari spool tadi ya nah ini arusnya itu pastikan harus sampai disini ya jadi pastikan harus sampai di pin soket kiprok nya oke kemudian disini ada kabel warna merah nah ini dibawahnya ini adalah sebagai arus keluaran dari kiprok atau regulator nah ini akan masuk menuju ke plusnya aki oke kita akan coba cek langsung ya kita pastikan kabel warna hijau dan kabel warna putih nah ini ada arusnya oke kita gunakan lampu rating ini pengecekannya tanpa kunci kontak down kan ya oke yang satu kita tancap ke kabel warna putih terus yang satunya kita tancapkan ke kabel warna hijau sekalian kita cek masanya apakah bagus atau tidak nah ketika kabel masa ini para brother semua ini sangat penting itu tidak nyambung atau tidak terpasang ke bodi atau rangka motor itu akan mengalami masalah di bagian pengisian aki yang tidak akan bisa ngisi ya atau charger gara-gara kabel warna hijau ini tidak nempel ke bodi atau rangka motor terus juga di lampu utama itu akan cepat mati ketika RPM tinggi atau ketika kita gas ya itu lampu akan cepat mati gara-gara kabel warna hijau sebagai jalur masa atau groundnya kiprok ini tidak nempel ke bodi atau rangka motor oke kita cek langsung kita cek dengan gunakan engkol ya ini tanpa kunci kontak down kan nah apabila lampu rating ini hidup maka jalur pengisian dari spool yang menuju ke kiprok di atas sebelah kanan yang ini ya itu normal dan juga jalur masanya kiprok kabel warna hijau juga itu normal oke kita coba engkol nah untuk mempermudah ketika kita engkol kita lepas dulu di bagian businya ya oke oke berarti untuk jalur pengisian dan masanya kiprok itu bagus nah kemudian kita akan cek di kabel warna merah sekalian ya nanti untuk kabel warna biru garis kuningnya ini kita akan cek di pin soket CDI ya karena untuk pulser itu langsung masuk menuju ke pin soket CDI nah untuk pengecekan di kabel warna merah ini kiproknya harus kita pasangkan karena kalau misalkan kita tidak pasangkan kita tidak akan mengetahui apakah kiprok ini masih bagus atau rusak nah biasanya kendala di motor Honda Repo Absolut atau Honda Blade itu permasalahan sering sekali kena di bagian kiprok apalagi yang tidak menggunakan aki ya jadi saya sarankan silahkan para brother semua gunakan aki nah ketika tidak menggunakan aki kiprok mati ya mati semua oke kita coba tancapkan ini untuk pengecekan keluaran dari kiprok kabel warna merah ya nah berarti di bawah sebelah kanan nah ini oke kita akan cek sama pengecekannya kita engkol sekali lagi ini tanpa kunci kontak dionkan ya para brother semua oke apabila lampu rating ini hidup maka kiproknya masih bagus nah yang satu kita tempel ke bodi atau rangka motor ya nah misalkan disini nih tapi ini ini ooh ini hidup ya 15 nah ini t8 kiproknya bagus tapi untuk lebih memastikan yang jalur pengisiannya aki itu cepat tekor drop dan mati meskipun di kiprok itu kabel warna merah keluarnya itu ada arusnya Nah itu kita tidak bisa menentukan masih kuat atau tidaknya ya karena untuk tipe kiprok itu sendiri arusnya kalau keluaran kabel warna merah itu harus menandakan 12 pol DC ya Oke untuk kiprok kita pastikan bagus dan ada arusnya nah kemudian para brother semua langkah yang harus kita cek adalah di pin soket CDI langsung ya Oke sedihnya kita tarik lagi sini kita pindah dulu ya para berada semua ke bagian sebelah kiri Oke ini pin soket CDI nya nah di pin soket CDI itu ada empat warna kabel satu kabel warna hijau nah ini coba lebih jelasnya nah ini jelas ya Oke hijau adalah sebagai masa atau groundnya CDI nah jadi CDI juga memerlukan masa kabel warna atau ground ini pastikan terpasang atau tertempel ke bodi atau rangka motor nah ini untuk jalur masa ini silakan para brother bisa diparalel antara jalur masa dari kiprok dengan CDI bisa digabung ya Oke intinya ini adalah sebagai masa nah kemudian di sampingnya ini ada kabel warna biru garis kuning warna biru garis kuning ini kuningnya ya kelihatan ya Nah ini biru garis kuning adalah sebagai positif pulser atau pulser nah ini ini yang dari bawah ya yang tadi pertama saya jelaskan ini juga pastikan ada arusnya nah untuk pengecekan pulser ini nanti kita gunakan lampu LED bekas gasolin gasolin korek ya korek gasolin yang ada lampu LED nya itu yang kisaran harga 3000an Nah itu sangat penting sekali Oke nanti kita akan cek Nah kemudian di sini ada kabel warna hitam garis kuning Nah untuk hitam garis kuning ini ini adalah sebagai arus keluaran dari CDI itu pastikan harus ada arusnya karena ini adalah yang menuju ke bagian coil ya Nah nanti di sini kita bisa menentukan ketika kita sudah cek semua di komponennya ya maksudnya di komponen pengapian mulai dari 10 kiprok dan kunci kontak itu sudah semua bagus dan tidak ada masalah ketika kita terakhir cek di kabel warna hitam garis kuning ini tidak mengeluarkan arus menuju ke coil maka dipastikan CDI ini yang mati oke nah terus di sini ada kabel warna merah garis hitam untuk kabel warna merah garis hitam ini adalah sebagai arus aki 12 volt setelah kunci kontak di on-kan atau arus dari kiprok di sebelah bawah kanan ya Hai nah jadi ini bisa kita gabungkan juga untuk kabel warna merah garis hitam ini langsung dengan kiprok wap kabel warna merah itu kalau yang tidak menggunakan kunci kontak ya Nah kalau yang menggunakan kunci kontak ini arusnya arus keluaran dari kunci kontak merah garis hitam Oke kita akan cek langsung di sini pulser dengan masanya CDI nah cara pengecekannya yang yang sudah tadi saya sebutkan kita cek dengan menggunakan lampu LED bekas gasolin atau korek gas ya Nah Hai ini bolak-balik bebas ya tidak ada masalah nah caranya kita tancapkan saja langsung ke kabel warna hijau jadi dua jalur sekalian sudah kita cek ya Apakah ini berfungsi atau tidak nah ketika ini salah kita satunya tidak hidup misalkan di jalur pulser atau kabel masa ini kabel masa CDI itu tidak akan normal ya Oke jadi keduanya kita pastikan ada Oke kita coba engkol nah disini para brother bisa dilihat nanti kalau misalkan kurang jelas saya akan matikan ya di lampu ininya lampu apa lampu malamnya untuk di video Oke kita coba engkol dulu Ini juga tanpa kunci kotak doonkan hai 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 ini hidup Hai eh Berarti Untuk jalur pulser Dan masanya CDI Itu tidak ada kendala Nah kemudian Untuk mengecekkan Arus Aki 12V Setelah kunci kontak di on-kan Dengan kabel warna merah garis hitam ini Itu kita cek Dengan menggunakan lampu rating Atau lampu sen Oke kita coba Pasangkan dulu lampu sennya Ini yang hijau Tetap ya Karena hijau ini adalah sebagai masa Ini sudah dipastikan Masa dan pulser bagus tadi ya Kemudian yang satunya Kita tancapkan ke kabel warna Merah garis kuning Eh merah garis kuning Mohon maaf Merah garis hitam Oke kita tancapkan Ini lampu ratingnya Ini bolak-balik Bebas Ini juga sama Ya kabel warna hijau nya Tetap kita pasang Terus merah garis hitam Merah garis hitam Sekali lagi Ini adalah arus aki 12V Setelah kunci kontak itu di on-kan Nah ketika para brother semua Menggunakan aki Ataupun Akinya masih bagus Ketika kunci kontak itu di on-kan Maka lampu rating ini akan langsung hidup Otomatis Nah ketika para brother semua Tidak menggunakan aki Maka lampu ini tidak akan hidup Nah nanti yang hidup itu adalah arus dari kiprok kabel warna merah tadi Jadi sekali lagi kabel warna merah di pin socket kiprok Itu pastikan harus ada arus keluar yang menuju ke kunci kontak Oke kita akan cek ya Apakah lampu rating ini hidup atau tidak Nah kalau misalkan hidup Berarti sudah dipastikan Arus aki 12V setelah kunci kontak lewat kabel warna merah garis hitam Itu bagus atau tidak ada masalah Dan juga di jalur masa ini Tadi sudah kita cek bersama Oke kita cek ya Oke kunci kontak sudah di on-kan Nah ini kita on-kan ya Sudah on-kan Nah kemudian Kita lihat di lampu ratingnya Nah ini kenapa tidak hidup Ya karena aki-nya Ini tidak menggunakan aki Ya jadi aki-nya sudah lemah Nah kalau misalkan sudah Maksudnya kalau misalkan ini langsung hidup Ketika kunci kontak on Berarti Ini jalur aki-nya masih bagus Nah ini mati ya Oke kita coba engkol Nah ini kunci kontak on Nah ketika kunci kontak itu dimatikan Ini tidak akan hidup Oke Kita coba kunci kontak on-kan lagi Ini on ya Nah oke Kemudian yang terakhir adalah kita pengecekan arus keluaran dari CDI Yaitu kabel warna hitam garis kuning ya Karena hitam garis kuning ini adalah yang menuju ke plusnya Apa yang menuju ke bagian coil Mohon maaf Jadi untuk kabel warna Hitam garis kuning yang ini Nah ini Itu adalah masuk menuju ke coil Oke kita cek di coilnya Hitam garis kuning keluaran dari CDI Atau CDI Nah ini Ini pastikan ada arusnya ya Para brother semua Oke kita coba lepas seluruh Susah nih Nah Ketika kabel warna hitam garis kuning ini Mengeluarkan arus Maka Kesimpulannya CDI nya masih bagus Nah ketika Sebaliknya Kabel warna hitam garis kuning ini Tidak mengeluarkan arus Maka sudah dipastikan CDI nya yang mati Oke Kita akan coba Tempelkan ke bodi atau rangka motor ya ini Kita kasih tambahan kabel Untuk memastikan apakah CDI nya ini masih bagus Atau sudah mati ya Jadi disini kita bisa menentukan Apakah CDI ini hidup atau matinya Oke Ini saya coba Atas si tambahan kabel ya Para brother semua Nah disini bisa dilihat Awas ini hati-hati Karena ini adalah strum Nah kalau misalkan Ini ada arusnya Berarti CDI masih bagus Oke kamera coba Lepaskan dulu Kita coba encol ya Ini kunci kontak kita on kan Nah disini bisa dilihat Para brother semua Nah ini Oke Jadi kesimpulannya CDI nya masih Bagus Nah kemudian Para brother yang lebih penting lagi Disini ada yang namanya Masanya coil ya Nah ini Ini masanya coil Nah Ini pastikan harus tersambung Atau tertempel ke bodi atau rangka motor Ini juga sangat penting Nah ketika ini tidak tersambung Itu motor tidak akan hidup Ya di jalur pengapian Nah ini adalah masanya coil Nah ini Oke Kita langsung Oke kita akan coba langsung Cek keluaran dari coil Apakah ada arus atau tidaknya Nah ketika ini tidak ada arus Maka dipastikan coilnya yang rusak Oke Karena untuk coil tipe ini itu Sebetulnya jarang ya Jarang yang kena nih Oke kita coba encol Kunci kontak kita on kan Kalau misalkan sudah seperti ini Maka motor ini pasti hidup Oke jadi seperti itu Para brother semua Apabila ada yang ditanyakan Silahkan tulis aja di kolom komentar Atau di bawah deskripsi Saya tuliskan nomor telepon Dan hanya di 0858-634-914-19 Dan sedikit saya tambahan ya Ketika para brother semua Kunci kontak Atau pengecekan di jalur kunci kontak itu Tidak ada Arusnya Karena untuk tipe motor ini Melalui si kering dulu ya Nah cek si kering yang ini Oke dapat dipahami ya Barangkali si keringnya yang putus Oke terima kasih Dan semoga ilmunya bisa bermanfaat Selamat malam dan Salam otomotif Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya